selamat menikmati pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat surat keterangan lulus secara online apa kelebihannya membuat surat keterangan lulus secara online kelebihannya adalah sertifikat atau surat keterangan lulus atau SKR itu langsung tersimpan di Google Drive dan langsung bisa di share ke siswa baiklah untuk memulai bagaimana membuat SKL secara online kita akan membuka Google Drive klik saja Google Drive nah berikutnya kita membuat folder baru kita tunggu sampai muncul menu membuat folder baru oke misalkan ini SKL sman2bayan2020 kemudian klik buat nah sudah muncul ini folder SKL sman2bayan2020 klik saja nah setelah itu di dalam folder ini kita buat dua buah file yaitu file data atau daftar nilai dari siswa kelas 12 yang lulus dan yang kedua file berupa template template SKL nah template SKL ini dalam bentuk Google Docs sedangkan daftar nilai siswa dalam bentuk Google Sheet atau Google Spreadsheet perlu diketahui bahwa Google Docs itu adalah aplikasi pengolah kata yang dikembangkan oleh Google ini sama fungsinya dengan Microsoft Word yang sama-sama juga pengolah kata kemudian Google Sheet itu adalah aplikasi pengolah angka yang fungsinya sama dengan Microsoft Excel yang juga pengolah angka keduanya itu bisa dikonversi artinya dari Google Sheet bisa dibawa ke Excel atau sebaliknya Google Docs bisa kita bawa ke Word atau sebaliknya nah untuk itu kita tidak harus membuat Google Docs dan Google Sheet secara online karena kita sudah punya template dan daftar nilai cukup daftar nilai dan template SKL ini yang kita unggah oke disini saya sudah menyiapkan folder SKL 2020 nanti di dalamnya ada dua buah file yaitu daftar nilai dan template SKL nanti daftar nilai ini dalam bentuk Excel akan kita convert menjadi Google Sheet sedangkan template SKL dalam bentuk Word akan kita convert menjadi Google Docs nah dua-duanya ini kita unggah bagaimana caranya kita tinggal seret kita block dua-duanya ya kemudian kita seret nah kita lepas disini maka dua-duanya sedang di unggah oke mengunggah sudah selesai maka muncul di sini ini adalah Excel yang ini adalah template SKL berbentuk Word nah yang Excel ini kita convert ke bentuk Google Sheet yang Word akan kita convert ke dalam bentuk Google Docs bagaimana caranya kita buka dulu kemudian klik buka dengan Google Sheet nah loncat ke jendela baru menjadi Google Sheet perhatikan yang disebelah kiri ini bentuknya adalah Excel ya perhatikan daftar nilai 2020.xlsx nah kalau ini kita buka dalam bentuk Google Sheet nah sebelum ini berubah menjadi Google Sheet supaya berubah maka ini kita simpan dalam bentuk Google Sheet simpan dalam bentuk Google Spreadsheet ya oke nah sekarang sudah berhasil kita coba lihat sekarang di drive ya kita lihat di drive, klik back nah ini sudah muncul daftar nilai 2020 daftar nilai 2020.xlsx yang ini adalah Google Spreadsheet sedangkan yang ini adalah Excel perhatikan ikonnya kalau Excel ikonnya adalah X kalau Google Spreadsheet ikonnya itu seperti tanda plus tapi tidak simetris ya nah berikutnya ini kita convert dulu menjadi Google Docs untuk convert tidak harus kita buka cukup klik kanan kemudian buka dengan Google Document nah ini adalah tampilan Google Document atau Google Doc yaitu pengolah kata yang dikembangkan oleh Google sedangkan Word itu sama fungsinya tapi dikembangkan oleh Excel nah seperti ini kemudian ini kita simpan dalam bentuk Google Document simpan sebagai Google Document nah itu bisa kita lihat sekarang nah sudah muncul ya perhatikan ini Google Document ikonnya itu seperti kertas bergaris-garis tapi kalau kalau yang Word itu ikon berlambangkan huruf W fungsinya sama ya tetapi pengembangnya beda nah kita karena kita bekerja di Google maka yang kita pakai adalah format yang dipunya oleh Google yaitu Spreadsheet sama Doc oke sekarang kita lihat Spreadsheetnya ya kita lihat Spreadsheetnya nah sekarang ini kita close aja ini juga ini kita close aja nah sekarang muncul dua buah file ya file pertama Google Doc ini merupakan template dari SKL berikutnya adalah daftar nilai nah sekarang perhatikan disini ya yang namanya surat keterangan lulus itu paling tidak memuat dua hal yang pertama adalah identitas yaitu mulai dari nama tempat tanggal lahir sampai dengan nomor indok siswa nasional kemudian juga dilengkapi dengan daftar nilai daftar nilai ini sudah saya sesukan dengan Juknis penulisan jasa tahun 2020 ya tidak ada lagi nilai rapor yang ada adalah nilai hujan sekolah nah sekarang perhatikan ini disebut apa namanya format untuk menggabung atau mail match ya mail match kalau dalam download tapi ini kita gunakan secara online nah data-data ini itu sesuaikan dengan yang ada di header daftar nilai ini perhatikan disini ada nama siswa ya maka disini juga ada nama siswa kemudian di header yang kedua ada TTL tempat tanggal lahir ya disini juga ada tempat tanggal lahir kemudian nama orang tua siswa ortu disini juga ada nama orang tua siswa jadi banyaknya kolom ini ini sama dengan banyaknya data yang ada di template SKL ini nah kurung Siku double seperti ini ini digunakan untuk menggabung antara data di google doc dengan data di spread spreadsheet jadi saya besarkan ya nanti nama ini ya nama akan diambil dari kolom pertama nama sama-sama nama tapi disini beda ini nama siswa ini cuma nama ya berikutnya TTL ya tempat dan tanggal lahir nanti ini diambil dari kolom ke dua yaitu TTL kemudian yang ketiga ortu kolom baris ketiga akan diambil dari kolom ketiga yaitu orang tua nah sebaiknya walaupun tidak harus antara antara nama-nama header ini dibuat sama persis misalkan kalau ini nama siswa maka disini juga usahakan ini juga nama siswa kalau sana besar juga ini juga besar walaupun tidak harus kalau tidak sama persis nanti tinggal kita cocokkan nama sis siswa kemudian ini TTL ya TTL huruf besar ini juga huruf besar nah ini orang tua ini huruf besar semua nah disini ortu ya ini cocokan ini orang tua kalau sana huruf besar sini juga huruf besar kemudian NIS nomor indosekolah sudah sama kemudian NISN ini juga NISN kita sama nah berikutnya ini adalah daftar nilainya ya ini daftar nilainya oke kita 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 pasang mana yang sama mana yang tidak ini kita buat sama semua ya se hurufnya se huruf besarnya se ejaknya sama persis perhatikan PPKN ya PPKN ini PPKN N-nya kecil sedangkan di spreadsheet ini N-nya adalah besar oke bagaimana yang terjadi nanti seandainya satunya PPKN N-nya kecil satunya PPKN N-nya besar nanti kita tahu apa yang terjadi oke selanjutnya setelah template dalam bentuk Google Doc dan daftar nilai dalam bentuk Google Doc sudah siap maka kita selanjutnya klik pengaya klik pengaya kita ambil pengaya yang namanya autocrat kemudian kita launch nah bagaimana kalau belum ada autocrat maka kita cari tinggal kita klik dapatkan add-on anggap kalau Anda belum mempunyai autocrat di Excel di Google spreadsheet-nya klik saja dapatkan add-on kita tunggu beberapa saat sampai muncul daftar add-on nah ya cat apa namanya ketik saja autocrat nah enter ya nah maka akan muncul di sini autocrat warnanya kuning nanti tinggal di install kalau belum di install ini kebetulan sudah install maka tidak perlu kita install jadi seperti ini kalau nanti spreadsheet Anda belum mempunyai pengaya atau add-on autocrat ya ini disebut autocrat oke karena sudah di install maka tinggal saya close berikutnya saya klik pengaya saya klik autocrat saya klik launch kita tunggu beberapa saat sampai muncul pengaya autocrat berikutnya klik new job misalkan SKL Seman Dua Bayan 2020 kemudian klik next nah kemudian ambil template sekarang ya ambil template dari SKL ambil dari drive klik rom drive nah inilah template SKL ya perhatikan disini adalah template SKL klik saja kita tunggu nah muncul dalam bentuk Google Doc template SKL 2020 kemudian klik next nah disini tadi kalau udah namanya sama semua maka ini otomatis nge-match langsung nama seswa nama seswa ya TTL TTL nama orang tua nama orang tua terus nah ini PAPB berarti tidak sama ini PAPB ya disini mungkin tidak sama disini yang ada adalah PAPB ternyata kebalik tidak sama maka kalau tidak sama maka tinggal kita matchkan oke berikutnya nah ini PPKN yang ada disini PPKN N nya huruf besar makanya tidak mau match tinggal kita matchkan saja berikutnya kita scroll ke bawah BI nah mungkin tidak match ya ini yang ada dalam bahasa Indonesia BI nah yang tidak match kita matchkan nah ini mat yang tidak ada disini yang ada adalah MTK ya yang ada disini adalah MTK nah disini yang ada mat M nah terus oke yang tidak sama kita samakan nah JML disini yang ada adalah rata-rata tadi RR ya jadi jumlah JML disini yang yang match adalah rata-rata untuk selanjutnya sebaiknya samakan antara header di spreadsheet dan di data di template biar langsung match ya setelah itu klik next nah sekarang ubah menjadi pdf artinya nanti SKL itu akan otomatis berupa menjadi pdf disini katakanlah judulnya SKL 2020 ya disini ketik nama sis wah ya selesaikan dengan ini ya kalau ini nama ini nama besar ini harus juga nama siswa juga harus huruf besar kemudian pilih multiple output jangan yang single kalau single nanti jadi satu semua gandeng jadi satu tapi kalau multiple output mode nanti akan terpisah-pisah oke berikutnya klik next nah ini nanti semua semua sertifikat akan disimpan di folder SKL semandua bayan 2020 ya ini bisa kita ganti kalau memang kita kepingin folder yang lain biarlah tidak bisa kita ganti kemudian klik next kemudian klik next lagi next lagi nah ini ada dua dua pilihan di share atau no karena ini kita tidak kita share maka klik saja no kita share artinya nanti kita share ke email tapi kalau no maka tidak kita share ke email nanti bisa kita share lewat VA atau lewat yang lain oke berikutnya klik next nah klik yes saja oke klik yes updating project triggers kita tunggu nah setelah itu kita klik save nah perhatikan sekarang di di google drive belum muncul skl dalam mode pdf oke saya tampilan seperti ini ya biar agak kecil kita nah oke sekarang supaya ini muncul disini secara otomatis maka sekarang kita tinggal melakukan generate bagaimana melakukan generate tinggal kita klik run job oke kita klik run job mode sequence started nah sedang memulai nah 27 rows will be merged artinya 27 skl akan dibuat digabung antara spreadsheet dan google doc kecepatan membuat generate tentu tergantung koneksi internet nah sudah dapat dua nanti ini contohnya 27 skl di generate ya 3 4 tunggu sampai selesai 27 27 spreadsheet eh 27 skl oke sudah 25 skl yang sudah jadi tinggal 2 lagi ya habis 25 nanti ini 26 nah setelah 26 tunggu satu lagi menjadi 27 skl akan terbentuk nah oke sudah selesai sekarang coba kita lihat nah kita lihat ya disini otomatis terbentuk skl dalam bentuk pdf ya skl 2020 atas nama amrul atas nama ana artita sampai 27 skl terbentuk secara otomatis nah setelah itu ini otomatis tersimpan di google drive tinggal kita bagi dalam bentuk apa namanya link ke sesua bisa lewat WA atau lewat telegram atau lewat media apapun selanjutnya coba kita buka salah satu skl yang sudah jadi kita klik saja dua kali nah inilah skl yang sudah jadi perhatikan ini sudah muncul nama amrul tempat tanggal sudah muncul nama orang tua muncul identitas semua muncul kemudian nilai nilai semua sudah muncul nah ini ternyata ada yang salah nah ini kenapa salah ini juga jadi pelajaran kenapa ini salah karena tadi ketika membuat template ini kurung siku yang tutup itu kurang satu harusnya dua yang yang depan ini dua yang belakang juga dua nah ketika ini cuma satu yang di belakang maka ini ketinggalan nah kalau seperti ini maka nanti tinggal di defisi lagi demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian Terima kasih.